Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa ya guys Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua ya guys Bahwa lampu spiral mati ini bisa dites pakai alat yang sudah saya buat ini guys Yang sudah saya buat dan cara pembuatannya itu Atau alat pengetesannya itu ada di video sebelumnya ya guys Di channel saya ya guys Bila belum melihat ataupun menonton ya guys Tinggal cari aja ada di video saya ya guys Cara membuatnya guys Dan kali ini saya akan mengetes lampu spiral yang mati ini guys Tidak dicopot ini lampunya guys Karena ini benar-benar mati nih guys Sebelum kita bongkar kita coba dulu ya guys Kalau ini benar-benar mati ya guys Tuh Tidak ada kehidupan ya guys Oke kita langsung saja caranya gimana Lampu spiral ini dites pakai lampu LHE ini ya guys Oke kita langsung bongkar aja ya guys Ini didiamin dulu ya guys Kita langsung buka ya Kita bukanya cari dulu Alat congkel ya guys Alat congkel itu seperti ini guys nih Seperti obeng Obeng minus Nah setelah tercongkel kayak begini guys Tuh kan ini semuanya masih nyambung tuh guys Tuh kabel-kabelnya di dalam tuh guys Tuh Tuh Oke Nah cara Nah perlain ya kan ini Sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya ya Ini Kita capitkan saja guys Kita capitkan aja sembarang guys Sembarang meskipun salah Itu kagak apa-apa guys Kagak Kagak bakalan meledak Ataupun Kagak bakalan Kahuruan Jadi kalau bahasa Sundanya begitu guys Nah Kita capitkan aja sembarang Terserah mau dimana Lalu kita coba Dicoba-coba guys Ini di Kesini dulu dikit Nah kita langsung coba nih guys nih Oh kagak nyala guys Oke Berarti Ini mesinnya mati Lampunya mati Atau mesinnya masih hidup Apa enggak ya Yang merah biarin dulu ya Kita yang merah biarin dulu Yang ini yang hitam dipindah guys Ke kaki sebelah lagi guys Nih Nah kita pindah Dan kita langsung Colokan lagi guys Wah Nyala guys tuh Berarti Ini Benar-benar mati Lampunya guys Cuman mesinnya hidup Dan Alhasil Dengan lampu LHE ini Bisa ketahuan Hidup dan matinya Si mesin Lampu spiral ini guys LHE spiral ini nih Tuh Kayak besot ya guys Tuh Ini nyala terang-benerang guys Sangat cocok Dan sangat rekomendasi guys Bila Tidak punya alat apometer Ataupun Multitester Bisa menggunakan Lampu LHE Ini guys Untuk Check and recheck Mesin hidup Apakah gak Mana simple lagi guys Cuman dua kabel Dua kabel tinggal di japit Japit aja Meskipun salah Kayak tadi Kagak bakalan nyala Dan kagak bakalan Apa-apa Begitu guys Oke Mungkin sekian dulu ya Informasi atau Tricknya Cara mengecek Mesin hidup dan mati Ini di Beruntukkan untuk Lampu spiral ya guys Kalau untuk lampu-lampu LHE Juga sama Biasa Seperti video sebelumnya Ya guys Oke Mungkin sekian dulu Dan terima kasih Yang telah Sudah menyimak Videonya Dan Bagi yang Baru menemukan channel saya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya guys Sampai ketemu Di trik-trik Video berikutnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih